Janganong, jika Bapak terkini sebagai gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan, saya ingin satu pertanyaan. Di saat ini di media sosial sedang ramai isu mengenai transmigrasi dari Jawa ke Papua. Apa pendapat Bapak mengenai statement ini? Dan konsep apa ini jika terjadinya transmigrasi? Sekian dan terima kasih. Dan kebijakan negara harus diapankan, tapi tidak cocok untuk Papua Pegunungan. Tapi cocok mungkin untuk Papua Selatan yang berjuta-juta entah supaya kita ada lupung pangan nasional di sana. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu Bapak, masih ada satu menit, cukup. Sudah cukup. Baik, terima kasih. Baik, berikutnya kesempatan menjawab oleh calon pemerintah nomor puluh satu. Kami persilahnya menjawab pertanyaan waktu Anda 106 menit. Silahkan. Terima kasih. Ini kebijakan Kepulauan Republik Indonesia. Dan demikian kami masih ada di dalam negara bingkai Kesetuaan Republik Indonesia. Kita tidak menolak, tetapi kita akan carikan solusi yang terbaik. Karena kita punya undang-undang otonomi khusus bagaimana perdayakan afirmasi orang Papua. Dan situ ada ketegang dengan hak-hak perlindungan orang asli Papua. Dan demikian kami akan, ya tidak menolak juga, tetapi kami akan mengkolaborasikan dengan otonomi khusus yang ada. Karena utopi khusus ini belum maksimal dilaksanakan oleh pemerintah. Saya tidak itu. Terima kasih. Masih ada waktunya, apakah ada yang ingin ditambahkan dari calon pemerintah? Sudah cukup? Baik. Terima kasih. Calon pemerintah nomor puluh satu. Baik. Terima kasih.